Hai manas Iya Iya Sehat baik Sehat, Alhamdulillah Iya 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 1920 Kira-kira Pak, seperti apa Pak Kamaran Kalau berkajian Dari depan Iya, memang Kalau saya lihat eskalasi politik Khususnya di Sumatera Selatan Dan Palembang khususnya ya Umumnya di Sumatera Selatan Memang sangat meningkat Memang yang paling Yang paling ini tuh Misalnya Saling Apa Di media sosial Seperti itu kan Ada di sudut pandang hukumnya Bahwa media sosial juga ya Para tim ses Misalnya para Itu simpatisan juga harus berhati-hati Pendukung ya Karena di Apa Di media sosial juga Itu ada namanya undang-undang ITE Namanya kan Jadi kita berkampanye Misalnya kita mendukung pasangan A atau B atau C itu harus Memahami rambu-rambu itu Karena Ya Selain kita juga Misalnya Para tim ses itu ingin mempromosikan Kandidatnya Juga ada rambu-rambu yang harus Dipahami Seperti Misalnya Jangan sampai Menimbulkan fitna Atau informasi yang tidak benar Ya Black campaign Seperti itu Ya dengan begitu kan Pasti Eskalasi itu kan Bisa sejuk ya Bisa sejuk Karena Dapat kita pahami bersama Kalau Media sosial itu Media yang paling efektif Dan penyebarannya Dalam hitungan menit Hitungan detik Sudah nyebar kemana-mana itu Nah itu kan Banyak contoh Seperti misalnya Ada kejadian-kejadian Misalnya Dripal Ojo Cepat langsung Dia mengumpul Dia dalam mobilisasi Itu sangat cepat sekali Dan itu Itu agak sulit Kalau untuk diantisipasi Oleh Penegak hukum Ya Seperti itu Yang mungkin jadi Solotan kita Kalau sekarang kan Bu Istar Bisa kampanye Iya Belum Dan memang biasanya Yang paling tentu Apa Nah Itu biasanya Lebih dikataran bawah Iya Gimana Iya Seperti kita bersama Memang Tataran bawah Bisa Bisa ter-impact Artinya Dia tidak Bisa mengontrol Mengontrol Artinya Informasi yang masuk Nah Ya tugas Yang tataran atas juga Mungkin bisa Menginformasikan juga Yang Sumber-sumber Informasi Itu bisa dari mereka juga Seperti itu kan Himbawan-himbawan Seperti itu kan Jadi bisa memancing Rusuhan Bisa mancing keributan Misalnya antar Ya antar pendukung lah Seperti itu Itu yang bahaya Nah kalau titik-titiknya Biasanya yang rawan itu Gimana Pak Kalau sekarang kan Memang Dimaksa Orangga tiket ya Iya Iya Sudah mengurucut Sudah mengurucut Betul Iya 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 Sebenarnya kan Sebenarnya kan Titik rawan itu di daerah Atau di perkotaan Pak Iya Saya pikir Agak rasional Agak rasional Sebenarnya Untuk Orang-orang Seperti di daerah perkotaan Itu agak rasional Agak rasional Artinya berpikir Jadi dia Mendapat informasi itu Dia saring dulu Terus dia Apa namanya itu Di crosscheck dulu Seperti itu Tidak serta-merta Seperti itu Iya Seperti itu Tapi kalau misalnya Di daerah-daerah itu Yang paling riskan Nah yang paling riskan itu Artinya Orang informasinya Cuma sedikit Tetapi Ingin tahunya Lebih besar Seperti itu kan Nah yang sedikit Yang bisa memicu Khususnya Masalah Hal-hal yang sifatnya Pribadi ya Sifatnya pribadi Yang misalnya Dia mendukung itu Sangat militan Terhadap salah satu Paslon itu Dan misalnya Orang lain Misalnya Dalam tanda kutip Memberikan informasi Yang tidak benar Terhadap itu Dia akan misalnya Terpicu Nah itu yang bisa Menimbulkan Hal-hal yang Misalnya Apa namanya Kerusuhan Segala macam itu Tapi kalau Tapi kalau Memang terkenal Kalau Palembang Sumatera Selatan Ini kan Zero konflik Zero konflik Sosnya di Palembang Memilih-pemilih Rasional Artinya Dia memilih Itu memang Berdasarkan Memang kriteria-kriteria Tertentu Yang menurut mereka Adalah hal yang baik Lebih kurang seperti itu Jadi Ya memang Harapan kita Memang Konflik itu Dalam Eskalasi Apa namanya Pemilihan Kepala daerah ini Tidak Tidak terjadi Seperti itu Dan yang Yang baru-baru Yang agak heboh Ini misalnya Misalnya Salah satu parpol Misalnya kan Ada ketuanya Mengundurkan diri Nah itu kan Agak repot juga kan Ada repot Masalah Selanjutnya Seperti apa Nah yang seperti itu Yang mungkin Bisa menimbulkan Hal-hal Misalnya Ya Konflik-konflik Yang saya pikir Yang perlu Diantisipasi Iya Betul Iya 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 Betul Iya 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 Betul Akan berubah lagi Itu yang Memang Itu salah satu Bisa menimbulkan Konflik juga Seperti itu Khususnya dari pendukung Misalnya pendukung Sudah merasa bahwa Kandidatnya itu Sudah mendapat Kursi yang cukup Untuk mencalonkan diri 20% kan Misalnya Eh tiba-tiba Berubah petanya lagi Kan Karena aturan-aturan Dari KPO itu kan Jelas Seperti pimpinan parpol Seperti apa Iya Itu yang Menjadi ketua umum Iya Itu yang berlaku Iya Seperti itu Nah itu jadi Jadi ini juga kan Jadi itu Jadi sumber-sumber Kerawanan juga Yang bisa Yang misalnya Para pendukungnya Dia sudah merasa Pendukungnya itu Sudah cukup Sudah ini Merasa kecewa kan Bisa saja itu Hal-hal seperti itu Itu yang perlu Diantisipasi Berarti kan Dalam tahap Masing-masing Tuguh ini juga Perusaha Kalau dia Menurut cukup Bagaimana Bisa Iya 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 Seperti itu Karena Kos-kos politik Itu kan juga Harus dihitung kan Nah misalnya Dia sudah Misalnya Sudah promosi Segala macam itu Itu kan Kos politik semua Jadi dari Kos-kos itu Biaya membuat Balihu Biar segala macam ini Gak taunya kan Gagal Seperti itu kan Itu bisa menimbulkan Kerawana juga Nah yang Menarik juga kan Di Setiap ini kan Dari mahar-mahar Politik Kan sebenarnya kan Memang juga Menjadi raya seumur Tapi dia kemudian Dari pantai Dari rumah Tapi kalau dari segi Hukum Kira-kira Sebenarnya Tapi belum pernah ada ya Bukit Iya Betul Tapi Mas betul Mas betul Mas betul Asap Iya Ada Tapi Tidak ada Iya Seperti orang Buang gas lah Jadi kita rasakan Misalnya baunya busuk Tapi kita tidak bisa tahu Siapa nih Diantara orang-orang Ramai Seperti itu Tapi sebenarnya ada Tidak Iya kalau Saya melihatnya Memang kalau dari Beberapa partai politik Khususnya seluruh partai politik Bahwa dia mengatakan Tidak ada mahar Tapi Mungkin Lebih ke Misalnya Ke kos politik lah Seperti itu Kos politiknya Seperti apa Seperti itu Karena Itu tadi Memang Ya itu juga Aturan juga Kita dibuatkan Bahwa Orang untuk Menjalankan itu Harus memenuhi Berapa kursi Nah kursi itu kan Bukan hanya Bukan hanya Milik partai Artinya Milik Apa namanya Milik si Anggota Dewan itu Anggota Dewan itu Juga artinya Dia mengeluarkan Kos politik Untuk membantu Konstituenya Biar memilih dia Kan Seperti itu Nah yang hal-hal Seperti itu Saya pikir Ya memang Itu tadi Menjadi kebiasaan Tapi kita tidak bisa Merasakannya Seperti itu kan Nah seperti itu kan Jadi Ya memang Agak repot Untuk membuktikannya itu Memang Selain juga Tanpa kuitansi Mungkin penyerahan-penyerahan itu Dan itu juga Itu adalah Dengan sadar Mungkin Dengan Tanpa adanya paksaan Jadi kamu jadi Mau jadi kepala daerah Ya kos politiknya Begini loh Seperti itu Yang hal seperti itu Ya tergantung Artinya begini Artinya Bahwa Kalau yang Yang diatur dalam Hukum pidana itu Kalau kita memberikan Sesuatu kepada Misalnya ASN Seperti itu Masih bisa Kalau ini kan Kesepakatan Kedua belah pihak Artinya Menjadi hukum Jadi kalau kata orang itu Fakta sum serpanda Jadi Sepakat nih Saya mau beli Mau apa namanya Mau ngambil perahu ini Seperti itu Saya mengeluarkan itu Ya dia sepakat Sama-sama Sama-sama menyetujui ya Kecuali Ada pihak yang dirugikan Misalnya saya bilang tadi Misalnya dia sudah sepakat Memberikan Kos politik tadi Kos-os-os politik tadi Rupanya Berikan pada orang lain Nah mungkin Hal-hal seperti itu Bisa saja Menjadikan unsur delik Untuk Melaporkan Nah seperti itu Nah tapi itu tadi Kalau misalnya Itu tadi Pembuktiannya tadi Harus bisa dibuktikan Ada saksi apa enggak Ada Kuitansi atau enggak Seperti itu Dimana menyerahkan Seperti itu Hal seperti itu juga Saya pikir Sudah diantisipasi sih Sebenarnya Seperti jangan sampai Supaya aman Ya sebenarnya Tidak bisa dipungkiri Hal-hal tersebut Bisa saja terjadi Bisa saja terjadi Dan yang saya mungkin Ada Seperti itu Karena yang bersangkutan Khususnya Yang pemegang Atau pemegang Keputusan itu Dia Membatasi diri Untuk tidak berhubungan langsung Seperti itu Nah siapa yang dekat Itu yang bisa berkomunikasi Pintu masuknya Seperti itu Jadi dia putus dulu Seperti itu Ke siapa Seperti itu Jadi kalau Kalau ada hal-hal Misalnya Di kemudian hari Dia merasa Tidak dihubungi Atau tidak bertanggung jawab Itu masih bisa dimaklumi Ya sebenarnya Dari sisi hukum Dan norma Etika kita sih Sebenarnya Itu sudah tidak benar Artinya Orang sudah Untuk menjadi Memegang jabatan tertentu Misalnya Jadi kebalikota Kayak ke gubernur Artinya Dia mengeluarkan Kos yang Kos politik yang cukup besar Artinya Dalam tanda kutip Dia juga Kan sebenarnya Kepala daerah juga Calon kepala daerah juga Setelah jadi juga Tidak mau rugi juga Seperti itu Seperti itu Jadi Ya ujung-ujungnya Tadi Masuk dalam lingkaran setan Seperti itu Jadi ini harus dibayar Ini harus dikeluarkan Ini harus dikembalikan Jadi muter-muter Di sini terus Kan Iya Iya Yang simple aja Mendukung Mendukung kita itu Misalnya datang ke rumah Misalnya kan Itu sudah ongkos semua Akhirnya datang ke rumah Minimal kita mau Mengeluarkan Air minum Kopi Ada timur lah Seperti itu Gak mungkin kan Kita hanya cerita-cerita saja Pak Sebenarnya proses Yang Apa Mahal-mahal Sama Ada serangan pajak Kalau selama ini kan Yang Sering ada OTT Pada saat serangan pajak Iya Ini juga Manipolitik Iya Tapi kalau yang di ini Itu mas Manipolitik bukan Pak Yang Keluar ini kan Minimalnya besar-besar Iya Besar-besar Ya itulah tadi tuh Yang Itulah apakah Dalam hukum piraan itu Apakah itu bisa dibuktikan Atau tidak Seperti itu kan Iya Masalah pembuktian Dan Dan itu Apakah Ya pasti kan Yang namanya pembuktian itu kan Pasti Orang mau Melapor Ada barang buktinya atau tidak Ada pelapornya atau tidak Nah kalau Yang si Pemberi tidak melapor Kan Seperti penerima juga Merasa tidak menerima Ya agak sulit Membuktikannya Seperti itu Kecuali mungkin Tertangkap tangan lah Seperti itu kan Tertangkap tangan Itu pun harus ada pengakuan Dari para pihak yang memberi itu Dan biasanya Hal tersebut Ya memang Biasanya Kejahatan lebih maju Dari hukumnya itu sendiri Biasanya seperti itu Jadi Dia udah tahu nih Seperti ini Dia tidak mau transfer Misalnya tidak mau Itu Atau datang Iya Biasanya seperti itu Uang cash Atau kita misalnya Apa Misalnya Si Pemberi tadi Memberikan kepada Si A Atau Macem-macem Pokoknya modusnya itu Iya Modusnya itu Macem-macem Macem-macem Jadi agak sulit Menegak hukum Untuk membuktikannya itu Iya Bisa berubah-berubah terus Bisa jadi Indikasi Iya Ada misalnya Surat tugas Surat tugas Misalnya Dalam tanah kutip Mungkin nilainya sekian Kongkos politiknya Rekomendasi Mungkin sekian Surat keputusan Misalnya Sudah mengarah ke B1KWK Ada lagi Lebih kurang seperti itu Iya Lebih kurang seperti itu Tapi itulah tadi Kita gak bisa Membuktikannya itu tadi Seperti itu Iya Betul Bisa menentukan 15 kursi Baru ada 14 Kurang satu lagi Iya Seperti Pilkada Pilkada Kota Palembang ini Agak ini nih Sudah di ujung-ujung Gini kan Tanggal 27 Sampai 29 Kan Pendaftaran kan Ini udah tanggal berapa Ini kan Iya Berubah lagi Kan itu Jadi artinya Semuanya bisa mungkin Dan semuanya bisa tidak mungkin Yang tidak mungkin Bisa jadi mungkin Terus Sekarang aja Makanya saya bilang Kalau orang Hertawan juga nanya Pak gimana Pak Saya bilang Itu belum Pasti Saya bilang Akhirnya apa Sampai dengan Proses pendaftaran Setelah tanggal 27 Dia daftar itu Baru pasti Saya bilang Karena apa Satu hari Sebelum itu pun Pendaftaran itu Masih bisa berubah Ah gitu Iya Sudah berubah Bisa Pak Jadi semuanya bisa mungkin Terus Sekarang saya Saya bilang Bisa mungkin Dan semua itu Bisa Bisa saja terjadi Bisa saja terjadi Pada last minute pun Bisa terjadi Seperti Ini juga sekarang Banyak Banyak Aji IPE Atau Lokar Seperti itu kan Nah jadi Ya itulah Semuanya bisa berubah Semuanya bisa berubah Dan Sangat dinamis Sekali ya Apalagi untuk Ini baru proses Ini baru proses Pendaftaran Iya Belum lagi Kita masuk Ke kampanye Segala sosialisasi Penghitungan Penghitungan Segala Masih panjang Jadi banyak Kemungkinan Banyak Titik rawan ini Maksudnya waktu Kampanye Waktu Suara Ya sebenarnya Titik rawan itu Sebenarnya Sebenarnya Kalau titik rawan itu Bukan hanya Kampanye Tapi yang Yang rawan itu Sebenarnya dari Sisi penghitungan Nah jadi Kalau orang bilang Bahwa Proses Proses pemilihan itu Dimana Di pas penghitungannya itu Pak Jadi kalau orang Kalau orang Yang Proses Pencoblosan itu Pemilihan itu Masih Aman-aman saja Tapi pas Menghitungan Nah itu Karena penghitungan itu Makanya Banyak Misalnya Pasangan calon Atau dulu Pilek itu Dia menempatkan Orang-orang Saksinya Yang bisa dipercaya Seperti itu Karena itu Menentukan Menentukan Sekali Iya Terbuka Jadi Penghitungan Itu Itu pun Masih bisa Kalau Artinya Misalnya Dalam Proses terbuka Itu misalnya Dia Prosesnya Sampai akhir Sampai malam Kan Misalnya itu Saksi sudah Nggak ada Sudah ngantuk Semua Bisa saja Terjadi Alhamdulillah Kalau Pilek Terakhir kemarin Korban Petugas itu Agak berkurang Nggak ada Sebelumnya dulu Korban Seperti Banyak yang meninggal Memang KPU juga Dengan Antisipasi Seperti itu Akhirnya 40 tahun Ke atas Nggak boleh 40 tahun Kepala Borbun Itu saja Mungkin Kita sama-sama Menjaga Kondusivitas Pemilu KADA Untuk Sumatera Selatan Dan Palembang Dengan Mendukung Secara Realistis Realistis Dan secara Apa nama Jangan Ibarat Kata orang itu Jangan Membabi buta Mendukung itu Jadi Apapun Apapun Misalnya Pihak lawan itu Yang musuh Gitu kan Bukan begitu Karena kita semuanya Bersaudara Kita juga Mencari Nafkah Masing-masing Seperti itu Baik 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 Iya Baik Iya Di antara jutaan penduduk Itu yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam